Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayah Isha dari kelas 12 EPS II akan mempresentasikan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilu 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan kesituan 10. November 1959 konsistuan ter dilantik merumuskan undang-undang yang baru awal tahun 1957 konsistuan ter belum berhasil merumuskan undang-undang yang baru 3 Juli 1959 konsistuan ter mengadakan reses nomor PRT POPERPU 040 1959 larangan melakukan kegiatan politik 16 Juli 1959 Ketua Umum PNI mengusulkan berlakunya kembali undang-undang 3. Dekret Presiden 5 Juli 1959 Sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan B. Memberikan pedoman yang jelas yaitu undang-undang dasar 1945 dari kelangsungan hidup negara C. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara MPRS dan DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda Sisi positif Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberi kekuasaan besar kepada Presiden MPR dan lembaga tertinggi negara memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik alasan disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepimpinan Presiden Swekarno kekuasaan Presiden sangat besar dan mutlak sehingga mengakibatkan penataan kehidupan politik penyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi menjadi sentralisasi Sekian presensi dari saya Wassalamualaikum Wr Wb